selamat menikmati kali ini aku mau kasih lagi free filter Instagram yaitu filter pinkfire atau firepink yang ada api-apinya itu linknya udah aku taruh di kolom deskripsi jadi tinggal kalian klik aja dan kalian download nah ini aku kasih tutorialnya pertama kalian buat retangle dulu atur size-nya dan ini retangle pertama kalian ganti nama jadi background terus duplikat jadi dua kalian duplikat aja dua kayak gini kalau udah ya kalian ganti nama yang atas yaitu orang terus yang ke bawah itu pinkfire kayak gini terus kalian balik lagi ke background dan materialnya kalian nyalain terus ganti materialnya namanya jadi background dan shader tabnya kalian ganti jadi flat kayak gini terus materialnya kalian tinggal duplikat ya tapi sebelumnya kalian checklist di panah advanced render optionnya kalian hilangkan sebelumnya juga kalian harus masukin tekstur dan patchnya ya terus kalian ganti nama di material yang kalian duplikat itu yang at yang bawah background jadi orang terus yang ketiga jadi pinkfire kalian ganti blank mode-nya jadi add shader shader tabnya di orang kalian ganti jadi flat terus kalian ke kamera teks eh kamera dan nyalain segmentnya yang person terus kalian nyalain kamera tekstur di material orang kalian checklist apa dan masukin present segmentation terus di pinkfire kalian ganti blank mode-nya jadi add daya ini kalian balik ke rectangle orang dan masukin ke material orang terus yang pinkfire kalian masukin juga ke material pinkfire kalau udah kita masuk ke face mask atau face tracker atau face mask ya nah ini kalian pilih face mask terus pilih material disini kalian kasih nama retouching jadi biar mukanya mulus kita pakai retouching terus kita balik lagi ke face trackle North dan pilih face mask lagi terus material baru ini ganti dulu namanya jadi face load dan materialnya kita ganti juga jadi face load biar kita nggak kebingungan namanya ya kalau udah kayak gini kita shader tabnya kalian ganti jadi flat jadi semua shader tab itu diganti jadi flat dan jangan lupa advanced render optionnya kalian ilangin checklistnya kalau udah gini kalian ke view dan patch editor udah udah dan di pinkfire nya visible nya kalian matiin dulu ya terus kalian tarik fast color load dan kalian copy menjadi dua jadi tiga gini masuknya terus kalian susun kayak gini terus kalian masukin loadnya tinggal kalian klik aja itu load di fast color load tiga-tiganya kalian masukin load dan tarik kamera tekstur balik dulu ke face tracker dulu ya terus tekstur ekstration di face tracker kalian nyalain tarik face tracker ke face tracker terus kalian sambungin ke fast color load yang pertama ke fast color load yang pertama dan tarik kamera tekstur dan kalian sambungin ke face tracker yang kedua dan yang ketiga kalau udah gini kalian ke material fast load kalian nyalain teksturnya dan kalian sambungin ke face tracker yang pertama lalu ke material orang dan kalian nyalain teksturnya dan kalian sambungin ke face tracker yang kedua nah udah muncul kayak gini kita ke background material background dan nyalain teksturnya jadi tinggal kita buat pink firenya ya kalian ke face tracker dulu yang kayak gini terus kalian checklist enable opening panahnya kalian checklist ya balik lagi ke patch firenya kalian kalian tarik ke patch editor lalu noise kalian tarik juga ke patch editor dan person segmentation juga kalian tarik ke patch editor terus kalian sambungin yang noise ke noise tekstur terus kamera tekstur yang RGB nya kalian sambungin juga ke fire kamera tekstur dan person segmentnya kalian sambungin juga ke fire terus visible dari rectangle pink fire kalian nyalain kalau udah gini panah material di pink fire kalian nyalain juga terus jangan lupa untuk tarik adjust color shader nya dan kalian tambahin patch namanya multi nah namanya multi terus kalian ganti jadi color klik yang bawahnya itu ya dan di itunya first full nya kalian ganti warnanya jadi pink atau jadi merah kalau ini aku pakai jadi pink dan panah fire nya di sambungin ke panah paling bawah terus ke material pink fire dan ganti color nya jadi pink sekalian sambungin dari multi ke tekstur terus dari adjust color nya ke pink fire kalau kayak gini kalian tinggal tarik ada pink fire di atas rectangle orang nah udah jadi deh kayak gini filter pink fire tapi disini aku mau buat screen tab jadi kalian bisa tab bisa pink fire nya yang original seperti ini sama yang satu lagi ada face mask yang glitter sama plane yang kayak devil caranya ke face tracker aja terus pilih face mask nah kalau udah kalian ganti dulu jadi biar nggak bingung masker glitter di masker glitternya kalian ganti juga dan shader tabnya kalian ganti jadi face paint terus masukin tekstur masker glitter di sini ini aku aku salah pencet jadi aku salah pencet jadi aku salah pencet jadi kita ganti jadi masker glitter terus kita mau buat crown si devil ke plant dan pilih material baru terus shader tab dari si plant ini ganti jadi plant terus masukin tekstur crownnya supaya gitu tinggal ke view dan pilih back terus kalian tinggal atur size dari si plan yang mau kalian pakai mau sebesar apa dan posisinya dimana dan jangan lupa ya kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa untuk di like untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya Nah udah jadi kayak gini tinggal kita buat screen tabnya ini kalian pilih ke et ad-pets pilih screen tab kalau udah pilih screen tab terus pilih enter kalau punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya untuk link filter ini udah aku taruh di kolom deskripsi jadi kalian tinggal download aja dan jangan lupa passwordnya di sebelah kanan atas dan jangan di skip nah ini di counter kalian maksimumnya kalian ganti jadi dua dan copy eskuali esiklingnya jadi dua jadinya kayak gini terus kalian jadi nomernya di satu dan visible dari masker glitter dan plannya kalian nyalain terus sambungin ke eskuali esikli yang bawah nah gini terus kita ke device dan custom yang intradition nya kalian ganti jadi tab to change kayak gini kita coba ya jadi kalian bisa di tab nah ini yang ada masker glitter dan crown devilnya dan yang satu original fairfire dan pinkfire kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa like ya dan kalau teman-teman punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah untuk password filter ini ada di sebelah kanan atas jadi jangan di skip untuk mendapatkan passwordnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang udah nonton tutorial ini sampai ketemu di video free filter selanjutnya dan tutorial selanjutnya kalau teman-teman mau tutorial lain kalian bisa juga langsung komen di bawah ya terima kasih banyak yang mau saran langsung komen di bawah jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi terima kasih banyak semuanya sehat selalu ya dan mohon maaf bila banyak kesalahan cata dan pengulangan cata terima kasih bye 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 bye